Kondisi kesehatan ribuan sapi yang akan dijual untuk kurban mulai dicek kesehatannya. Sementara itu para peternak rata-rata mengeluhkan minat pembeli yang menurun, serta harga jual sapi pun juga turut terdampak. Pengecekan kondisi kesehatan sapi ini dilakukan oleh dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di kandang ternak milik Susilo Yogo Sebroto, Desa Krese, Kecamatan Wungu, Kaup Vaiten Madiun. Pemeriksaan hewan sapi ini serentak dilakukan terhadap ribuan sapi yang akan dijual untuk keperluan kurban. Pemeriksaan klinik kondisi kesehatan sapi meliputi mata, mulut, gigi, dan kaki pada sapi. Pemeriksaan ini intens dilakukan untuk menganuspasi jika adanya hewan sapi yang dijual terindikasi virus penyakit mulut dan koko. Pemeriksaan hewan ini serentak dilakukan 67 titik tersebar di 15 kecamatan. Saat ini, populasi sapi di Kaup Vaiten mencapai 60 ribu ekor sapi, sedangkan siap potong sebanyak 2.500 sapi. Senin ini, tanggal 4 Juli ini, kita melakukan pemantauan dan pesan hewan korban di seluruh Kabupaten Madiun. Utamanya di penjualan korban. Fokus kita adalah memastikan bahwa hewan korban yang dijual di Kabupaten Madiun itu sehat. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan dalam rangka mengantisipasi PMK, penyakit mulut dan kuku, sehingga kita pastikan bahwa hewan-hewan yang korban, yang untuk korban pada hari ini, layak ataupun sehat dan pasti bisa dikorban. Pemeriksaannya pada apa? Pemeriksaan kita dari pemeriksaan gejala klinis dan juga pemeriksaan dari sintomatis. Dari pemeriksaan, sampai skala saat ini sapinya masih sehat. Topong populasi sekitar 60 ribu. Yang siap korban? Siap korban sekitar 2.500. Di sisi lain, para peternak sapi mengeluhkan kondisi penjualan hewan korban saat ini. Nilai jual sapi merosot drastis, salah seorang peternak sapi Susilo Yogo Sebroto mengaku, di tahun sebelumnya dirinya mampu menjual sapi sebanyak 60 ekor, sedangkan saat ini untuk menjual sapi ternaknya sekitar 30 ekor saja kewalahan. Pemeriksaan Berdasarkan data dari Dinas Ketanen Pangan dan Peternakan, jumlah sapi yang terpapar virus PMK sebanyak 30 ekor. 10 di antaranya dinyatakan sehat dan sisanya 20 ekor masih dalam pemantauan pengobatan intens. Hingga saat ini belum ditemukan sapi ternak di Kabupaten Madiun yang mati disebabkan virus PMK.